Halo, hai semuanya Welcome back to my youtube channel Bersama aku, Midiana Di video kali ini Aku bakal memberikan kalian informasi Mengenai huang cecau Yang ketangkap paparazzi lagi guys Bersama dengan Su Yiyang guys Jadi guys Hari ini huang cecau dan juga Su Yiyang terlihat makan bersama dengan Teman-teman mereka, berbelanja bersama Dan juga kembali ke rumah huang cecau guys Dilaporkan bahwa tau dan juga Su Yiyang sedang berpergian bersama Dan dalam foto yang beredar guys, mereka Pergi makan bersama dengan teman-teman mereka Dulu, lalu setelah itu guys Keduanya berada di depan mobil Sedang menunggu di area parkir Su Yiyang terlihat sangat santai menabrakkan dirinya Ketau dan juga bermain rambut Di belakangnya dengan sangat manja Lalu diketahui keduanya guys Pergi ke supermarket bersama dan akhirnya Kembali ke villa milik Jitau Sebelumnya, mereka berdua guys Sudah sering sekali tertangkap paparazzi Sedang bersama-sama Namun tau selalu membantah Berkali-kali dengan mengatakan bahwa Keduanya hanyalah berhubungan sederhana Antara bos dan juga karyawan Dan tau guys, juga secara terbuka membantah Menjalin hubungan dengan Su Yiyang Namun, beberapa kali keduanya Ketauan berkencan oleh netizen guys Dan awal tahun ini, kalau kalian ingat Dalam secara langsung tau, netizen Bermata elang memperhatikan bahwa Gambar profil widgetnya adalah Foto liburan dia dengan Su Yiyang Dalam rumor kali ini guys Jinet seperti sudah sangat lelah sekali Meminta klarifikasi dari mereka berdua Terutama dari tau sendiri Dan setelah video itu beredar guys Netizen mendiskusikan masalah ini secara terbuka Mereka mengatakan bahwa netizen Tidak memiliki masalah dengan keduanya yang berkencan Tetapi kedengarannya guys Agak salah karena dia berada di naungan Agensi yang sama, bahkan itu adalah Karyawan dan juga bosnya guys Seperti asmara dengan pekerjaan Tau juga telah mengatakan beberapa kali sebelumnya Bahwa dia ingin berkencan secara terbuka Jadi mengapa dia berbohong dan juga menyangkal hal itu Akan lebih baik jika dia diam aja Ataupun mengklarifikasi daripada berbohong Seperti itu guys Lalu guys, bagian penggemar Masih percaya bahwa keduanya Seperti kakak beradik Dan juga mereka terlihat sangat terasi Seperti keluarga Nah guys, bagaimana mendapat kalian terkait dengan hal ini Bisa komen di kolom komentar ya Terima kasih